Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan di channel saya ribagus blog yang akan saya akan menunduri kota Semarang hari ini saya suruh ini saya akan berangkat ke Sidorjo dulu jadi saya start dari Banyuwangi baru besok padinya saya start dari Sidorjo ke Sumarang jadi jangan lupa untuk like comment subscribe and share untuk video Terima kasih see you and semoga berikan kesehatan selalu let's go ya guys kita rehat sejenak ya gara dulu untuk makan malam dan ini meluruskan kaki sama punggung supaya enggak ngantuk ya ini kita di res area dulu utama raya daerah eh situ Bondo ya hampir masuk untuk Probolinggo ini ya yuk lanjut kalau kita mau makan malam dulu Oke see you Oke guys kita Oke kita melanjutkan perjalanan ke Sidorjo dulu ya Oke si you ikuti ikuti vlog channel kami kita ribagus blog Oke terima kasih see you setelah dari pom utama raya untuk istirahat dan makan malam kemudian kita bergerak menuju gerbang tol Sidoarjo masuk dari gerbang tol Sidoarjo hanya beberapa menit saja lalu bergerak menuju ke hotel Luminor untuk istirahat Hai selamat pagi guys ini kita sarapan selamat pagi teman-teman kita sudah cek out dari hotel Luminor dan sekarang kita mau melanjutkan perjalanan perjalanan ke kota Semarang let's go guys Alhamdulillah sudah nyampe dusun semilir kita akan melewati entry masuk kita ambil ke tiket masuk berubah kartu sini ya kita jalan kita jalan nanti di depan ya Selamat siang Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim ini saya sudah nyampe disini bentuknya unik sekali dekat dengan gerbang tol Bawen jadi lokasinya sangat dekat sekali guys ya nih coba kita masuk di lobby disun do vilas nih jadi jadi ini bangunannya sangat menarik sekali dengan bentuk yang estetikanya ya bisa punya punya kembangan yang bagus jadi sangat indah sekali ini lobbynya guys ya yuk let's go masuk ya ini guys dusun do vilas nih eh ini ada kalau menanya bentuknya unik sekali nih guys estetiknya ya ya bulat jadi ini ini kebetulan ada yang satu villa yang diperbaiki itu yang nomor dua itu ada kalau menanya asik ya seger nanti-nanti saya mau berenang juga anak-anak yang berenang bukan saya ya ini lokasinya guys lokasinya bagus guys ya ini ini kita mau makan siang dulu di di disun dosen semilir tempat wisatanya ini di dalam ini masuk terus guys kita masih jam dua masuknya masih jam dua nanti jadi kita datang jam setengah dua belas kita masih mau makan makan siang dulu makan siang dan sambil jalan-jalan melihat-lihat suasana kawasannya Hai santai ya indah nggak seberapa panas sih di sini selamat siang Mas dosen semilirnya ya kita review terima kasih guys Oke ya ini sampai sini nih guys jadi di jalan kenangan hidupkan nostalgia ini yang fotonya di sana itu bisa makan ya dari kita nginep tadi masuk sini gratis kewisatanya Hai tadi sini ada oleh-oleh nih guys Hai ada ini baju ada indik krim ini craft itu the baby shop ya ini tasnya seperti ini ya ini pasar kerja jadi agak sepi ini ya lumayan lah kita buat jalan-jalan jalan-jalan soalnya kan datangnya ini kita pas siang jam 11 lebih tadi ini juga ada ini juga ada ini ada omah dolanan ini ya lumayan ini juga ini banyak permainan ini buat lihat-lihat ini ini ya ini suasananya guys barangkali kesini masalah iya iya ya guys sekarang lagi di Sultan turkis es krim jadi beli es krim dulu ini sangat anu apa bawahnya lumayan panas sedikit iya iya ngari sekali jadi gitu guys si si tante turkis es krim ini udah siap belum ambil es krim nih ini ambil es krimnya nih buat si kecilnya ini nih ambil es krim ambil deh oke eh 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 2 볼 say cantik sampai dulu masih belum te masih hanya banyak oke kasih look mana tidak tidak sąd terimakasih lagi mas beli-beli as krim naik kereta guys puter-puter disin semilir oke guys kita mau naik ini ya setinggi 30 meter kalau kalian mau coba silahkan monggo ini kita coba oke guys Bismillah roh nah niroh Bismillah oke kita jalan oke kita jalan hai guys kita sudah sampai di disin semilir ya baik kita akan masuk kamar ya ini kamar kita full play saja 1 nomor 2105 tusun 2 vilas nomor 2105 ini kartunya ini pintunya udah kayu ya tenteng banget Waalaikumsalam dan sekarang kita masuk langsung di kanan kita disambut oleh dua double bag disini atas dan bawah dan yang kedua disini ada terak sepatu dan payung yang lumayan besar dan kita bakalan kesini ini sudah disediakan selambu 2 selambu dan disini ada meja berukuran yang kecil kita masuk kesini kita lihat disini ada full kamar mandi ada tangga wc wastafel terus disini ada showernya di belakang sini ya oke lengkap ini ada shower di belakang sini siap dan disana ada empat anduk soalnya ini family ya family full place terus kita ke kiri sini langsung terus ini keren banget ini jadi itu buat nyalakan lampu matikan lampu disini kita sudah dapat AC dari merk Daikin yang luar besar dan disini kita dapat lemari dan baju juga sudah dapat kita kimono disini ada telepon kalau nggak salah dan dibawah sini kita mendapat berangkas berangkas dan sandal dan kita kesini disini ada smart tv dengan ada youtube ya disini juga kita buka ladak susah dan kosong misalnya nggak tahu apa dan disini kita dapat kulkas merek kulkas cang hong dan disini kita dapat tea set dengan klasik tea set yang klasik ada teh sauce raw dan sugarnya ini juga ada water heater dan disini ada satu peraturan yang lumayan aneh nggak boleh minda barang sama sekali disini kita mendapat tempat sampah disini ada desk buat kerja disini ada desk sebelah kasur disitu juga ada dan ini dikasih selambu-selambu gini biar biasanya itu nggak kena nyamuk kita langsung keluar saja disini ada apa namanya kursi dan kita buka disini dan kita buka dan ini kita langsung mendapatkan jemuran dan ini yang paling penting kalau polo playside itu wajib ada tangganya oke seperti ini nanti kalau kalian mau masuk kita langsung nyebur aja kita habis ini kita mau renang ya ya dan ini mau bong sepi kita bisa renang dengan bebas oke guys terima kasih sudah melihat review ini bye-bye selamat menikmati